Halo teman-teman kembali lagi di Lencong Studio dalam video kali ini kita akan jawab request dari teman-teman tentang cara pembuatan infrared vision pada freejack.net disini yang direquest adalah untuk pembuatan cover yang bisa teman-teman lihat pada gambar di layar, teman-teman bisa dapetin gradient ini pada link deskripsi di bawah atau silahkan menuju ke freejack.net dan cari gradient infrared vision fold 1 seperti itu oke langsung aja kita mulai disini kita sudah buka project untuk covernya kita mulai dari awal disini kita sudah masukin foto nah langkah berikutnya setelah teman-teman masukin foto seperti ini kita bisa install dulu atau masukin dari gradient yang telah teman-teman download nah disini kita ekstrak dan file-nya berbentuk gradient atau grd seperti ini, berikutnya kita menuju ke photoshop, kemudian silahkan menuju ke bucket tool, klik kanan dan pilih gradient tool seperti ini berikutnya kita bisa klik kanan kemudian disini kita klik pengaturan dan pilih menu import gradient nah pada tab ini kita masukin dari gradient yang sudah teman-teman ekstrak tadi kemudian silahkan klik open nah disini nanti untuk tampilannya akan berbentuk folder seperti ini jadi ada 3 gradient yang siap digunain nah cara penggunaannya silahkan teman-teman menuju ke icon link kanan di bawah layar kemudian pilih gradient map kita klik pada warna gradient dan kita buka gradient yang telah teman-teman install disini silahkan pilih gradient yang mau dipakai nah misalnya kita akan pakai yang nomor 1 kemudian kita klik ok nah disini teman-teman untuk sedikit trik jadi untuk fotonya sendiri silahkan teman-teman cari yang foto agak terang jadi nanti kalau teman-teman pakai foto yang gelap itu tidak akan maksimal jadi usahain fotonya itu antara objek dan background seperti ini jadi agak terang teman-teman oke langkah berikutnya kita langsung aja pencet ctrl atau command klik pilih kedua layar kemudian silahkan di ctrl e langkah berikutnya disini kita akan bikin teks terlebih dahulu nah seperti ini kita akan bikin teks dengan huruf f yang memanjang kemudian latar belakang dari tulisan vision yang gradientnya berbeda teman-teman oke langsung aja kita praktekin kita menuju ke horizontal type tool kemudian untuk font kita pilih arial kemudian untuk besarnya silahkan teman-teman sesuai sendiri dengan desain yang dibuat kemudian untuk warna kita pilih warna putih seperti ini berikutnya silahkan buat teks sesuka teman-teman misal kita samain aja dengan desain awal infrared seperti ini langkahnya silahkan menuju ke move tool silahkan ctrl t dan kita gedein seperti ini kemudian teman-teman kita enter dan kita klik kanan pada layar teks pilih convert to shape dan setelah seperti ini kita menuju ke rectangle tool dan disini usahain untuk strokenya dihilangin seperti ini berikutnya kita menuju ke direct selection tool kemudian kita seleksi pada bagian yang akan dipanjangin setelah biru-biru seperti ini seleksinya kita pencet shift dan arah kanan nah nanti dari huruf F nya sudah memanjang jika teman-teman ingin panjangin pada objek atau teks yang lain silahkan seleksi lagi seperti ini bisa pada huruf E akan kita panjangin silahkan mencet shift agar lebih cepat kemudian jika sudah kita bisa enter nah untuk teks ini bisa teman-teman edit sendiri nanti sesuka teman-teman langkah berikutnya kita enter dan setelah ini kita akan buat teks lagi teman-teman untuk yang bagian bawah nah seperti ini kemudian kita menuju ke move tool dan kita arahin ke arah yang akan kita kasih efek latar belakang untuk teks ini teman-teman nah semisal seperti ini kalau sudah disini kita menuju ke layar lagi dan kita pilih foto yang telah kita edit tadi berikutnya silahkan menuju ke rectangle mark way tool kemudian bikin atau seleksi pada bagian teks vision nah caranya silahkan pencet ctrl j berikutnya pencet ctrl i atau command i pada bagian latar belakang dari vision sudah terinvert dan efeknya bisa terlihat pada gambar di layar seperti ini kemudian untuk bagian bawah sini untuk bagian keterangan bisa teman-teman bikin sendiri di rumah karena ini sangat gampang oke berikutnya disini selain pembuatan desain yang simple kita juga bisa kombinasiin desain dengan tema seperti ini menjadi lebih rumit lagi teman-teman misal disini kita sudah bikin poster dengan teknik yang sama tapi disini pada bagian latar belakang teks yang tadi kita ubah menjadi objek utama nah jadi seperti itu oke kita akan contohin cara pembuatannya langkah pertama silahkan teman-teman pilih foto atau masukin foto yang akan dibuat desain disini kita sudah sediain gambar mobil silahkan klik kanan kemudian buka di photoshop nah seperti ini langkah berikutnya silahkan menuju ke icon link kalian di bawah layar seperti yang tadi kemudian kita pilih gradient map dan ganti untuk warna gradientnya menjadi filter atau sorry atau gradient yang telah teman-teman install tadi nah seperti ini silahkan pilih gradient yang teman-teman suka dan sedikit trik disini kalau dirasa kurang untuk warnanya teman-teman bisa otak-atik pada bagian color stop di bagian bawah pengaturan warna teman-teman nah jadi ini bisa di edit lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman tentunya nah jika sudah kita bisa klik ok oke jika sudah seperti ini kita tinggal bikin text dan kita tambahin tekstur untuk text kita mungkin akan ini teman-teman ya kita akan drag aja dari text yang telah kita buat barusan karena biar waktunya cepat jadi teman-teman silahkan ditonton yang tadi berikutnya disini kita akan bikin text lagi untuk fontnya disini kita pilih road track regular untuk font ini bisa didapetin pada link deskripsi di bawah kemudian untuk warna disini kita pilih warna merah dan untuk besarnya bisa teman-teman sesuai sendiri kemudian kita tinggal bikin tulisan silahkan menuju ke move tool ctrl T dan kita gedein teman-teman seperti ini nah berikutnya kita pencet command atau ctrl ditahan kemudian sambil tarik point yang atas agar textnya menjadi miring seperti ini oke kemudian kita bisa enter dan silahkan ditatar lagi untuk text yang belakang dan yang depan seperti itu oke langkah berikutnya disini kita akan masukin dari foto yang kedua tinggal drag seperti biasa kemudian kita bikin gradient map lagi teman-teman silahkan menuju ke ekor lingkaran di bawah layar pilih gradient map dan kita pilih dari gradient yang telah kita install barusan seperti ini langkah berikutnya silahkan di klik ok kemudian teman-teman silahkan pencet ctrl dan pilih kedua layar dan ctrl E sama kayak yang tadi langkah berikutnya kita bisa ctrl atau command E agar fotonya warnanya terbalik seperti ini dan kita ambil pada bagian mata caranya silahkan menuju ke rectangular marker tool sama kayak yang tadi dan kita pilih yang bagian mata untuk bagian ini kalian bisa nanti di kreasikan sendiri misalnya kita ambil segini kemudian silahkan di ctrl J atau command J dan untuk foto yang bawah kita delete kemudian untuk foto yang atas teman-teman kita arahin atau kita tata dengan komosisi yang teman-teman inginkan dan langkah berikutnya untuk yang bagian bawah seperti ini bisa teman-teman bikin sendiri caranya sangat gampang dan disini mungkin kita akan ambil dari dari teks yang sudah ada karena biar mempersingat waktu dan kita tata dulu teman-teman langkah berikutnya disini kita akan kasih efek pada desain agar menjadi lebih tua dan lebih retro lagi caranya teman-teman silahkan download film grain overlay silahkan dapetin bahan ini pada link deskripsi di bawah atau silahkan menuju ke freejack.net kemudian kita ekstrak sama kayak yang tadi sama seperti biasa dan kita buka pada bagian ini kita buka yang bagian jpeg dan silahkan teman-teman masukin dari tekstur yang teman-teman pilih langkah berikutnya silahkan di gedein kemudian rotasi dan sampai full pada desainnya kemudian silahkan ditata untuk teksturnya teman-teman misalnya seperti ini jika sudah kita bisa enter dan langkah berikutnya kita menuju ke blending mode silahkan ubah blending modenya menjadi screen atau lighten seperti itu oke kita pilih screen untuk tekstur yang berikutnya disini kita akan ambil dari freejack.net juga yaitu fold cardboard tekstur silahkan dapetin tekstur ini pada link deskripsi di bawah juga atau silahkan menuju ke freejack.net pada bagian ini kita masukin dari satu tekstur satu gambar oh sorry kita gedein sama kayak yang noise tadi kemudian silahkan di enter dan ganti blending mode menjadi multiply nah seperti ini jadi nanti dari desainnya sendiri akan mempunyai tekstur seperti print teman-teman atau poster jadi banyak bercak-bercak seperti ini dan banyak noise kayak film film lama seperti itu kemudian disini pada bagian yang teks bisa teman-teman ubah lagi atau silahkan ditata lagi sesuai kebutuhan seperti ini semisal nah kemudian juga untuk elemen-elemen lain bisa teman-teman gunain teman-teman tambahin sendiri di rumah oke teman-teman seperti itu aja cara pembuatan dari infrared vision untuk covernya silahkan teman-teman kreasikan sendiri di rumah dan silahkan dimodifikasi sampai ketemu di tutorial berikutnya dan seperti biasa teman-teman selamat berkarya